bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya jumpa lagi bersama saya Roy Kurniawan ya langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan belajar pembelajaran SISCOM yaitu sistem bilangan let's go oke ini adalah sistem bilangan kita langsung saja ke materinya sistem bilangan ini terbagi menjadi 4 yaitu pertama adalah binar dengan basis 2 kemudian hexadesimal dengan basis 16 desimal dengan basis 10 dan octal basisnya 8 oke kita langsung ke slide selanjutnya tujuannya untuk apa sih kita membelajari SISCOM yaitu sistem komputer khususnya sistem bilangan binar hexadesimal octal dan juga desimal perlu kalian ketahui bahwa disini pembelajarinya yang paling sederhana salah satu contoh manfaatnya adalah pertama ini adalah physical address atau MAC address sering digunakan menggunakan bahasa hexadesimal kemudian disini ada juga desimal yaitu dengan IP address kemudian ini hexadesimal dengan IP versi 6 address dan juga di hcp kelajian duji iid hexadesimal ini menggunakan hexadesimal yaitu MAC address nya seperti itu nah kemudian untuk binar dimana binar ya ini sebelah kanannya yaitu untuk sistem utamanya yaitu otaknya prosesor dimana sistem komputer hanya bisa membaca dengan 0 dan 1 oke kita lanjut untuk lebih jelasnya binar yaitu dengan 0 dan 1 jadi basisnya 2 hanya 2 angka saja 0 dan 1 kemudian desimal desimal itu berbasis dengan 10 makanya disini ada 10 digit dimulai dari 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini bilangan desimal kemudian oktal oktal ini bilangan digit 8 atau berbasis 8 dimulai dari 0 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 kemudian hexadesimal berbasis 16 atau digitnya 16 dimulai dari 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kemudian 10 sampai 15 ini berubah menjadi huruf besar alfabet A, B, C, D, E, F jadi hexadesimal ini angka 10 berubah menjadi A angka 11 berubah menjadi B angka 12 berubah menjadi C dan terakhir angka 15 berubah menjadi F untuk aplikasinya nanti kita akan jelaskan yang paling pertama adalah binar bilangan yang hanya menggunakan 2 angka yaitu 0 dan 1 disebut juga bilangan berbasis 2 0 artinya mati 1 artinya hidup pada keseharian kita kita akan sering melihat angka itu dan sebenarnya angka itu juga yang ada di dalam komputer ada di dalam smartphone atau disk khususnya di otaknya hanya menerima angka 0 dan 1 dan ini berlaku di kehidupan kita sehari-hari pada saat kita menyalakan lampu maka kita akan menekan angka 1 tapi pada saat kita mematikan lampu maka kita akan menekan angka 0 begitu juga pada saat kita menyalakan komputer kemudian handphone dan sebagainya angka ini akan kita gunakan contoh penulisan untuk angka binari yaitu 1,1,1,0,0,1,1 berbasis 2 ingat basisnya di belakang harus ditulis untuk menandakan bahwa dia bilangan apa oke langsung saja kita ke pokok membahasannya yaitu konversi apa itu konversi sederhana adalah merubah oke langsung saja yang pertama adalah merubah bilangan binar menjadi desimal sebuah soal 1,1,0,0,1,0 berbasis 2 berapa desimal ini masih tanda tanya jadi kita konversi dari binar dirubah menjadi desimal berapa desimalnya dari angka binar ini oke kita lanjut untuk cara menjawabnya untuk menjawab sebuah pertanyaan bilangan binar tadi yaitu soal ini 1,1,0,0,1,0 maka kita butuh bantuan yaitu tabel acuan tabel acuan ini dimulai dari angka 1 2,4,8,16,32,64,128,256 dan seterusnya sampai angkanya binar ini kalau memang panjang maka kita akan lipatkan 2 kali contoh 1,2,4 berarti 2 ditambah 2 jadi 4,4 tambah 4 jadi 8,8 ditambah 8 jadi 16 dan seterusnya seperti itu oke bagaimana cara menjawabnya yang paling pertama adalah soal ini atau angka-angka ini masukkan ke dalam tabel ini dimulai dari angka yang paling kanan 0 masuk ke 0 di nomor 1 1 dimasuk ke di tabel yang kedua 0 masuk ke tabel keempat 0 masuk ke tabel ke delapan 1 masuk ke tabel 16 1 masuk ke tabel 32 ini kosong karena ini soalnya sudah habis angkanya hanya 6 digit saja kemudian cara merubahnya adalah setelah kita masukkan ke dalam sini maka kita turunkan ke bawah itu prinsipnya adalah kita kalikan pertama 0 dikali 1 maka hasilnya 0 1 kali 2 maka hasilnya 2 0 kali 4 maka hasilnya 0 0 kali 8 maka hasilnya 0 1 kali 16 maka hasilnya 16 1 kali 32 maka hasilnya 32 pada prinsipnya adalah kalau ada angka 1 maka angka yang di atas akan turun jadi tidak perlu pusing lagi angka yang di atas akan turun dan pada prinsipnya angka 0 berapapun angka yang di atas kalau disininya 0 maka akan menghasilkan 0 jika dikalikan 0 angka berapapun akan menjadi 0 selanjutnya sudah turun di bawah maka kita jumlahkan 32 ditambah 16 maka hasilnya 48 ini tidak perlu ditambah karena 0 kemudian ditambah 2 maka hasilnya 50 kita kembali ke soal tadi biner 11 0 0 1 0 berapa desimalnya tadi kita sudah menjawabnya dengan tabel acuan yaitu hasilnya 50 berbasis 10 atau 50 desimal oke ini adalah konversi biner ke desimal oke selanjutnya dengan biner dikonversi menjadi oktal berapakah oktalnya dari soal biner ini 111 0 0 1 1 0 berbasis biner berapa oktal bagaimana cara menjawabnya langsung kita ke slide selanjutnya untuk menjawabnya kita akan membagi 3 digit masing-masing dari soal tadi oke yang paling pertama kita masukkan soal yang tadi dan kita perbesar 111 0 0 1 1 1 prinsipnya kita bagi menjadi 3 1 1 0 1 1 ingat dari sebelah kanan 0 1 1 kemudian ini kita bagi 3 lanjutnya 0 0 1 kita bagi lagi 1 1 nah jadi kita pisah menjadi 3 bagian atau 3 digit ya seperti ini nah ini kita bagi bagaimana yang ini pak karena disisanya 2 ya sudah pisahkan saja 2 yang penting dari sebelah kanan sudah kita bagi 3 digit selanjutnya kita masuk ke tabel acuan kembali karena disini hanya 3 digit dan sudah kita pisah menjadi 3 maka kebutuhannya hanya 1 2 4 dari mana kita cek dari tabel acuan ini 1 1 2 4 seperti ini kita kembali nah seperti ini 1 2 4 karena kebutuhan hanya 3 digit saja ya oke selanjutnya dari tabel acuan ini 1 2 4 kemudian di tengah-tengahnya kita buat lagi 1 2 4 karena disini hanya 2 saja maka kebutuhan tabel acuan hanya 1 dan 2 tidak ada 4 tidak ada 4 kenapa? karena disini tidak tidak ada selanjutnya apa yang kita lakukan sama seperti tadi kita turunkan 1 kali 0 maka hasilnya 0 1 kali 2 maka hasilnya 2 ini 1 kali 4 maka hasilnya 4 dan ini pun kita turunkan 1 kali 0 0 2 kali 0 0 4 kali 1 maka hasilnya 4 ini kita turunkan 1 kali 1 maka hasilnya 1 dan 2 kali 1 maka hasilnya 2 kita turunkan nah seperti ini ya seperti ini 0 2 4 0 0 4 1 2 setelah itu kita jumlahkan ingat masih dibatas tidak digabung selanjutnya setelah kita jumlahkan 4 ditambah 2 6 ini hasilnya 4 dan ini 2 ditambah 1 hasilnya 3 seperti ini hasilnya 3 4 6 jadi hasilnya 3 4 6 berbasis oktal atau 8 kita balik soalnya soal dari binar 1 1 0 1 1 0 hasilnya 3 4 6 8 berbasis oktal 3 4 6 berbasis oktal oke selanjutnya binar soalnya 11111 0 1 1 1 1 0 berbasis 2 berapa hexadecimal dengan berbasis 16 ini bagaimana cara menjawabnya oke langsung saja kita ke slide selanjutnya oke ini adalah cara menjawabnya yaitu dibagi 4 digit ya dibagi 4 digit masing-masing dari soal oke sekarang kita yang paling pertama adalah memasukkan soal tersebut kita perbesar seperti ini berarti kita bagi 4 digit 0 1 1 1 dapat 1 4 ya kita bagi 0 1 1 1 dapat 1 lagi kemudian ini 1 terpisah seperti ini jadi kita bagi 4 digit selanjutnya kita masukkan tabel acuannya seperti tadi octal octal kebutuhannya hanya 3 digit 1 2 4 sedangkan ini 4 digit berarti kita masukkan 4 digit 1 2 4 8 seperti ini 1 2 4 8 1 2 4 8 1 karena disini kebutuhannya hanya 1 digit saja selanjutnya seperti biasa kita rubah ke bawah kita kalikan 1 x 0 0 1 x 2 2 4 x 1 4 8 x 1 8 dan ini pun sama seperti itu kita hasilnya seperti ini 0 2 4 8 0 2 4 8 1 kita jumlahkan 8 ditambah 4 sama dengan 12 kemudian ditambah 2 sama dengan 14 ini pun sama 14 kemudian ini sama 1 pada prinsip tadi bahwa si kita cek hexadecimal bahwa 14 itu adalah E maka kita harus tulis adalah E oke kita tulis adalah E berarti berarti E kemudian E dan ini 1 seperti ini 14 adalah E 14 adalah E karena 1 tidak ada perubahan dan cara menjawabnya kita balik lagi ke soal hexadecimal adalah 1 E E berbasis 16 dari soal binair 11 11 01 11 10 seperti itu oke lanjut next tugas tugasnya apa pak tugasnya adalah seperti ini yang pertama binair untuk soal 1 soal 2 soal 3 berapa desimalnya 11 01 10 berapa desimal 11 0 11 berapa desimalnya 10 01 00 01 berapa desimalnya itu untuk binair dikonversi ke desimal selanjutnya binair ke oktal 11 100 100 100 berapa oktal kemudian 10 00 00 100 berapa oktal dan 10 11 00 11 11 berapa oktal dan yang terakhir berapa heksadesimal dari soal binair ini 11 11 11 11 11 11 11 11 00 11 11 00 11 11 01 01 01 01 0 berapa heksadesimal oke 3 soal dari desimal oktal dan heksadesimal silahkan diisi nanti ada sebuah tugas online juga di aplikasi kunci tapi kalau nanti mau langsung mengirimkan melalui foto di lembar kertas dengan format nama dan juga kelas oke terima kasih sampai disini dulu untuk pembelajaran sederhananya khususnya pembelajaran SISKOM dengan materi sistem bilangan terima kasih yang sudah menonton jika ada yang ditanyakan silahkan tindakan di kolom komentar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh